Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara memasukkan tanda tangan ke dalam dokumen Word. Dimana sebagai contoh, nanti kita akan memasukkan tanda tangannya ke dalam dokumen ini ya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus menyiapkan dulu file gambar tanda tangannya, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Nah, untuk membuat file gambar tanda tangan seperti ini, teman-teman bisa lakukan langkah ini ya. Jadi pertama, kita tulis dulu secara manual tanda tangannya di kertas putih, gunakan ballpoint yang agak tebal ya. Jadi maksudnya adalah agar nanti hasil tanda tangannya bisa lebih jelas. Kemudian setelah tanda tangannya kita tulis, selanjutnya kita foto tanda tangan tersebut menggunakan kamera, bisa menggunakan kamera handphone juga. Kemudian hasilnya kita kirim ke komputer atau laptop. Nah, untuk cara mengirimkan gambar atau data dari handphone ke komputer, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya bisa teman-teman lihat pada video tutorial di atas, atau bisa juga dibaca pada deskripsi video. Nah, jadi untuk langkah persiapan, yaitu langkah 1 dan 2 ini tidak akan saya jelaskan pada video ini ya. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah memiliki file gambar tanda tangannya. Oke, kita kembali ke dokumen yang tadi. Nah, jadi setelah kita siapkan file gambar tanda tangannya, langkah berikutnya adalah kita siapkan dulu untuk posisi penempatan tanda tangannya seperti ini. Nah, untuk membuat posisi tanda tangannya agak rapi seperti ini, saya akan jelaskan caranya dari awal ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ceritanya sampai sini dokumennya. Kemudian saya tekan enter 2 kali. Kemudian cetak miringnya saya matikan. Kemudian karena di sini first line indentnya ada di menjor ke dalam ya. Jadi saya geser dulu ke sebelah kiri mepet dengan hanging indent. Nah, barulah sekarang kita akan membuat untuk posisi penempatan tanda tangannya. Nah, untuk membuat posisi penempatan tanda tangan, pertama pastikan dulu kita sudah memunculkan ruler ya. Caranya di menu view, checklist pilihan ruler. Nanti akan muncul ini ya. Jadi kalau ini kita hilangkan checklistnya, nah hilang rulernya ya. Kita checklist lagi, nanti akan muncul. Oke, kembali ke menu home. Nah, jadi pastikan rulernya sudah muncul. Kemudian silakan teman-teman lihat pada sudut kiri atas yang ada icon ini. Ini adalah icon untuk tabulasi kiri. Jadi, coba di klik satu kali. Nah, ketika kita klik satu kali, dia akan berubah menjadi tabulasi tengah atau center tab. Jadi kita akan menggunakan center tab. Kalau teman-teman ternyata terlalu banyak mengkliknya, jadi seperti ini. Terus saja di klik sampai kembali ke tabulasi tengah. Seperti ini ya. Nah, kemudian kalau tabulasinya sudah kita pindahkan ke tabulasi tengah. Langkah berikutnya adalah tinggal kita siapkan atau kita buatkan tabulasinya. Kita buat dua tabulasi ya, karena nanti tanda tangannya ada dua. Kita buat misalnya di posisi 3 cm. Cukup klik saja di sini ya. Jadi kita klik di area ruler sampai muncul tabulasi ini. Kalau teman-teman ternyata buatnya terlalu banyak, ini kita hapus saja. Cara menghapusnya tinggal kita drag ke luar ruler ya. Boleh ke bawah, kemudian lepas. Atau bisa juga di drag ke atas, kemudian lepas. Intinya untuk membuang tabulasi kita drag ke luar ruler ya. Oke, sudah dibuatkan satu tabulasi. Tinggal kita buatkan satu lagi tabulasi di sebelah kanan. Misalnya saya buatkan di posisi 13 cm. Jadi ada dua buah tabulasi. Nah, kemudian setelah kita buatkan dua buah tabulasi, langkah berikutnya adalah kita tekan tombol tab pada keyboard. Saya tekan satu kali, maka dia akan langsung menuju ke tabulasi pertama. Kemudian kita tekan lagi tombol tab pada keyboard. Maka dia akan menuju ke posisi tabulasi yang kedua. Nah, di sini tinggal kita ketikkan titik mangsanya. Misalnya, Bukit Indah, koma 6 April 2021. Kalau sudah kita tekan Enter. Kemudian kita tekan lagi tombol tab pada keyboard. Maka dia akan menuju ke posisi tabulasi pertama lagi. Nah, di sini kita ketikkan mengetahui titik dua. Tekan tombol tab lagi pada keyboard. Dia akan menuju ke tabulasi kedua. Di sini kita ketikkan misalnya kedua PGRI, Kota Bukit Indah. Kemudian Enter. Tekan lagi tombol tab. Di sini kita ketikkan misalnya Kadisdik, Kota Bukit Indah. Kemudian koma. Kemudian karena di sini tidak akan kita ketikkan apa-apa, kita tekan Enter langsung ya. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian tekan lagi tombol tab pada keyboard. Dia akan menuju ke sini. Kemudian kita ketikkan namanya. Misalnya, Firdaus Yusuf MPD. Kemudian kita tekan lagi tombol tab. Dia akan masuk ke tabulasi kedua. Kita ketik nama yang kedua. drshabdulkarim. Kemudian tekan Enter lagi. Tekan tombol tab lagi. Misalnya di sini kita ketikkan nip-nya. Misalnya, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Spasi, satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Spasi, satu. Misalnya, spasi, kosong, satu, dua. Tekan lagi tombol T pada keyboard. Dia akan menuju ke tabulasi kedua. Kita ketikkan lagi nip-nya yang kedua di sini. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Misalnya, satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, satu. Satu, dua, tiga. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita atur spasinya. Jadi, saya block dari mulai baris ini sampai baris ini. Kemudian, spasinya kita ubah. Untuk mengubah spasi, kita klik icon ini ya. Line and Paragraph Spacing. Misalnya, di sini saya berikan 1,15 spasinya. Jadi, hasilnya seperti ini ya. Kalau tadi kan agak renggang spasinya ya. Oh, ini Yusuf. Kemudian, ini kita board. Block. Kemudian, cetak tebal. Ini juga sama. Block. Cetak tebal. Nah, sehingga kalau kita lihat. Ini posisi untuk penempatan tanda tangannya sudah rapi ya. Jadi, ini rata tengah relatif terhadap posisi yang ini. Kemudian, ini juga posisinya rata tengah relatif terhadap area yang sebelah kanan. Nah, itu untuk langkah yang kedua. Jadi, langkah yang kedua itu adalah kita harus menyiapkan dulu untuk posisi penempatan tanda tangannya. Kemudian, langkah yang ketiga adalah tinggal kita sisipkan atau kita masukkan tanda tangannya. Pertama, kita akan memasukkan dulu tanda tangan untuk yang ini ya. Caranya adalah pertama, kita klik dulu kursor mouse-nya di ujung baris yang ini. Kemudian, klik menu insert. Kemudian, picture. Kemudian, cari lokasi gambar tanda tangan yang sudah kita siapkan. Tadi, saya simpan di folder download. Nah, ini tanda tangannya. Misalnya, yang ini dulu kita pilih. Kemudian, insert. Nah, kita lihat ternyata gambarnya sangat besar. Jadi, ini harus kita kecilkan dulu. Caranya adalah tempatkan kursor mouse ke salah satu sudut gambar ya. Contoh, di sini saya tempatkan ke sudut kanan bawah sampai kursor mouse-nya berubah jadi tanda panas seperti ini ya. Lalu, kita drag ke sudut kiri bawah ya. Nah, seperti ini. Kita terus perkecil sampai ukurannya normal ya atau ukurannya ideal. Nah, sementara sampai ukuran ini dulu. Kemudian, langkah berikutnya. Ini kan sudah muncul menu format ya. Jadi, kalau gambarnya dalam posisi di klik, nanti akan muncul menu format. Kalau gambarnya tidak di klik, menu formatnya akan jalan ya. Jadi, pastikan gambarnya dalam posisi di klik agar menu formatnya muncul. Lalu, kita klik menu wrap text. Lalu, kita pilih behind text. Nah, nanti si textnya akan kembali wrap. Kalau tadi kan masih berantakan ya. Nah, ini kalau sekiranya jarak spasinya terlalu sempit. Jadi, kita bisa menambah jarak spasinya agar lebih renggang ya. Nah, caranya adalah kita tempatkan kursor mouse-nya di salah satu baris yang ada di antara baris ini dan baris yang bawah ya. Jadi, tempatkan misalnya di sini. Kemudian, kita tekan enter. Jadi, nanti barisnya atau spasinya lebih luas ya. Oke, kita atur ya. Ini kita geser ke sebelah kanan. Kita tempatkan posisinya serapi mungkin. Kalau teman-teman susah untuk menggeser gambarnya, kita bisa klik di menu home. Ada menu select, kemudian select object. Itu kalau teman-teman susah menggeser objeknya ya. Oke, misalnya sampai sini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita hilangkan background-nya. Karena kan kalau seperti ini kurang bagus kelihatannya ya. Jadi, kita harus menghapus background-nya agar menjadi putih sesuai dengan area background yang suratnya ini ya. Oke, caranya adalah pastikan ini gambarnya dalam posisi di klik. Kemudian, kita klik lagi menu format. Kemudian, kita klik menu color. Nah, di sini kita klik set transparent color. Kemudian, panahnya kita arahkan ke area background dari foto itu. Kita klik. Nah, maka nanti si gambar background-nya akan hilang. Jadi, transparan seperti ini. Kalau misalnya posisinya kurang pas, tinggal kita sesuaikan lagi ya. Oke, saya klik lagi menu home. Kemudian, tadi kan saya klik select object ya. Kita matikan lagi select object-nya. Nah, selesai. Untuk tanda tangan yang pertama, tinggal kita masukkan untuk tanda tangan yang kedua. Caranya kita tempatkan kursor mouse di ujung baris ini. Lalu, klik lagi insert. Picture. Nah, ini tanda tangan yang kedua. Klik, kemudian insert. Nah, sama seperti tadi, dia gambarnya terlalu besar. Jadi, kita perkecil dulu. Terus, kita perkecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian, langkah berikutnya kita klik lagi di menu format. Wrap text. Kemudian, behind text. Kemudian, kita geser. Kalau kurang besar, tinggal kita besarkan. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian, untuk menghilangkan background-nya, caranya adalah tinggal kita klik menu format. Lalu, color. Lalu, set transparent color. Lalu, kita klik kursor mouse-nya di area background-nya. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, seandainya jika kita juga ingin memasukkan stempel ke dalam dokumen ini, maka langkahnya sama. Jadi, pertama, kita stempel dulu pada kertas putih. Kemudian, setelah kita stempel, kita foto. Kemudian, fotonya kita kirim ke komputer. Barulah kita nanti masukkan foto tersebut melalui menu insert, picture. Kemudian, nanti tinggal kita hilangkan background-nya dengan cara klik menu format. Kemudian, color. Kemudian, set transparent color. Kemudian, diklik pada area background-nya. Nah, untuk file contoh latihan ini, silakan bisa teman-teman download pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.